Lesti Kejora dan beberapa artis hijab berlainnya, turut mendukung Aura Kasih yang ingin memantapkan hatinya untuk berhijab. Seperti yang diketahui, Aura Kasih dikenal sebagai seorang model, aktris dan penyanyi di Indonesia. Mantan istri Erik Amaral itu juga dikenal memiliki aura yang seksi di setiap penampilannya. Namun belakangan, ada yang berubah pada penampilan ibu satu anak itu. Aura Kasih beberapa waktu terkahir nampak mengenakan pakaian tertutup dan berhijab. Melansir Instagram Aura Kasih Rabu, 12 Juli 2023, ia juga mengunggah fotonya berhijab dengan caption mencari calon imam. Uhti, imam mana imam? Ujar Aura dalam captionnya. Walau demikian, hal itu kata Aura belum menjadi pilihan tetapnya. Insya Allah ya doakan saja, kata Aura Kasih. Diakui Aura Kasih Akhir-akhir ini dirinya tampil berhijab, lantaran sedang sering mengikuti acara kajian bersama Umi Pipik. Tapi, pakai hijab, ini kan memang ya kita kan harus menyesuaikan keadaan acara gitu, sambungnya. Lebih lanjut. Pelantun lagu Mari Bercinta tersebut mengaku bahwa dirinya pernah mengenakan hijab semasa SMA dahulu. Namun, hal tersebut tak berangsur lama karena beberapa alasan. Salah satunya karena Aura Kasih memutuskan untuk mengikuti ajang kecantikan Miss Indonesia 2007. Aku kan waktu SMA memang berkerudung, tapi setelah kuliah itu buka hijab lagi, lanjutnya. Karena waktu itu aku ikut ajang Miss Indonesia juga, jadi aku mulai buka hijab lagi gitu, terangnya. Dalam kesempatan yang sama. Pemeran Nina dalam film kelam itu juga menjelaskan bahwa ia butuh sosok teman yang bisa menuntunnya ke arah hal yang lebih baik. Kita tentukan butuh teman yang mungkin satu frekuensi dari segi spiritual juga agama untuk membuat kita jauh lebih baik. Supaya kita juga gak lost gitu. Gak tersesat tuturnya. Merasa beruntung telah menemukan teman yang dimaksudkannya, ibu satu anak itu berujar bahwa pertemuannya dengan Umi Pipik bermula dari tahun 2012. Jadi tahun 2012 itu aku pertama kali umroh itu sama Umi sama almarhum Ujeh, paparnya. Dikatakannya. Bahwa semenjak itu ia dan Umi Pipik menjadi dekat satu sama lain. Jadi dari situ kita mulai sering komunikasi, akhirnya udah bersahabat gitu, cerita Aura. Aura Kasih mengakui bahwa Umi Pipik merupakan sosok yang sangat ia percayai. Terlebih. Ia selalu terbuka ketika menceritakan tentang kehidupannya. Meski begitu, Aura Kasih tak mau asal membuka hati untuk orang baru. Ia tetap selektif memilih calon pasangan hidupnya. Aura tak mau jadi didekati untuk main-main saja, tujuan tentu membangin rumah tangga yang serius. Tapi kan sekarang harus lebih selektif. Gak main-main, katanya. Aku juga gak mau menggugah nafsu aja, siapapun yang deketin aku, aku selalu bilang, kalau cuma mau main-main, jangan, bukan gue, mendingan ke tempat lain, jelas Aura. Jika ada yang datang padanya menawarkan hubungan yang serius. Aura Kasih siap menerima. Kalau mau serius, yuk kita bareng-bareng, komitmennya seperti apa, jadi dari awal aku udah tekenin seperti itu, cowok juga jadi takut juga kali ya, bebernya. Sejak menjadi orang tua tunggal, Aura Kasih memang kerap mengeluhkan dirinya kesepian dan butuh pendamping. Terima kasih.